Terima kasih. Meski demikian, sejumlah nama disebut muncul sebagai opsi untuk mengisi jabatan Menteri Keuangan. Berikut empat nama terkuat yang berpeluang menduduki kursi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo Subianto. Pertama ada nama Kartika Wirjowatmojo. Kartika Wirjowatmojo saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, ia memimpin beberapa institusi keuangan ternama di Indonesia. Ia sempat menjadi Direktur Utama Bank Mandiri hingga Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan dan sempat memimpin PT Indonesia Infrastruktur Finance. Kemudian kedua ada nama Budi Gunadisadikin. Budi saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan setelah menggantikan Terawan Agus Putranto. Budi Gunadisadikin sendiri sebenarnya tidak memiliki latar belakang dunia kedokteran atau kesehatan. Ia justru merupakan wajah lama di Kementerian BUMN. Kemudian ada Mahindra Siregar. Mahindra Siregar saat ini menjabat sebagai Ketua Autoritas Jasa Keuangan Indonesia periode 2022 hingga 2027. Ia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 2011 dan Wakil Menteri Perdagangan 2009. Nama keempat yang masuk dalam Bursa Calon Menteri Keuangan Rabu Subianto ada Royke Tumilaar. Royke adalah Direktur Utama BNI. Dia mulai menjabat sebagai Dirut BNI pada 2 September 2020. Lahir pada tahun 1964. Pria Kuturuna, Sulawesi Utara menjabat sebagai Dirut Bank Mandiri sebelum menempati jabatan terkini. Karir bankir Royke Tumilaar dimulai sebagai analis kredit di Bank Dagang Negara. Dia kemudian bergabung dengan Bank Mandiri yang merupakan gabungan bank-bank yang dilebur pasca krisis moneter tahun 1998. Selain para politisi dan praktik, kandidat Menteri Prabowo Gibran juga ada dari kalangan artis selebriti. Pertama ada Eko Patrio. Ketua Umum Panjul Kifli Hasan pekan lalu menyebut Eko Patrio masuk calon Menteri Prabowo Subianto. Eko Patrio yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI itu mengaku siap menjadi Menteri di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang jika ditugaskan oleh partainya. Eko Hendro Purnomo atau dikenal dengan sebutan Eko Patrio ini merupakan politisi Partai Amanat Nasional. Pada pemilihan legislatif 2009 lalu, Eko terpilih menjadi anggota DPR untuk daerah Nganjut, Jawa Timur. Selanjutnya, Eko Patrio kembali mengikuti pemilihan legislatif dan lolos menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019. Pada tahun 2019, Eko kembali terpilih menjadi anggota DPR RI. Kemudian ada nama Raffi Ahmad. Sejauh ini belum ada tanggapan dari Raffi Ahmad soal isu akan menjadi Menteri Prabowo. Kedekatan Raffi Ahmad dengan Prabowo terutama saat kampanye Pilpres 2024 sudah banyak diketahui oleh publik. Raffi Ahmad kerap mendampingi Prabowo berkampanye di sejumlah daerah. Bahkan Raffi juga sering mengendorse Prabowo di media sosialnya yang memiliki jutaan pengikut. Kemudian ada nama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan politisi. Nama Ahmad Dhani dikenal luas dan lekat dengan band Dewa 19. Pada tahun 2017 lalu, Ahmad Dhani terjun ke politik menjadi calon wakil Bupati Bekasi. Namun pasangan Sudadin Ahmad Dhani kalah dari Petahana Neneng Hasanah Yasin Eka Supriya Atmaja. Kemudian pada tahun 2024 ini, Ahmad Dhani terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra, daerah pemilihan Jawa Timur. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kementerian Negara tengah bergulir di DPR RI. Proses revisi kedua UU itu di tengah isu Prabowo Subiata ingin menambah jumlah kursi menteri. Terkait hal itu, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agdas mengungkap hal ini sebagai sebatas kebetulan. Demikian disampaikan Supratman saat ditemu di Kompleks Parlamen Senayan Jakarta pada Selasa 14 Mei. Politikus Gerindra ini mengklaim, Balek sudah lama melakukan inventaris terhadap sejumlah RUU yang terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Supratman, revisi UU Kementerian Negara dibahas selantaran berkaitan dengan putusan MK No. 79 tahun 2011. Terkait putusan tersebut baru ditindak lajuti. Kata Supratman, hal itu sebuah kebetulan belaka. Diberitakan sebelumnya wacana bertambahnya jumlah Kementerian Negara dikabarkan akan terjadi pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Prabowo disebut akan menambah jumlah Kementerian menjadi lebih dari 34. Dari situ wacana revisi UU Kementerian Negara pun dimunculkan. Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengusulkan revisi UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Usulan itu disampaikan dalam rapat Perdana Badan Legislasi DPR di ruang rapat Balek DPR Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 14 Mei. Rapat itu salah satunya mengusulkan perubahan pasal 15 yang membatasi jumlah kementerian sebanyak 34. Dalam draft terbaru DPR mengusulkan mengganti bunyi pasal tersebut sehingga jumlah kementerian tidak lagi dibatasi melainkan sesuai kebutuhan Presiden. Di dalam RU tentang Kementerian Negara ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 79 Garing PU Strip 9 Romawi Garis Miring 2011 berkaitan dengan pasal 10 terdi. Maka kemudian diusulkan di dalam rancangan materi muatan RU ini yang pertama penjelasan pasal 10 Pak Ibu sekalian karena sebelumnya ada kata-kata Wakil Menteri adalah pejabat karir itu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi bagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 semula berbunyi paling banyak 34 kementerian kemudian diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggarahan pemerintahan. Demikian Bapak Ibu sekalian dua materi muatan mengenai perubahan atas RU Kementerian Negara. Demikian viral news kali ini, untuk informasi lebih lengkap jangan lupa download aplikasi TribuneX di www.tribunex.com Selamatnya sikap program selanjutnya, terima kasih dan sampai jumpa. Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!